Indonesia sedang menjalani proses vaksinasi sebagai usaha mencegah penelaran virus COVID-19, dimulai dari Presiden Jokowi hingga Kepala Daerah. Presiden Jokowi mengungkapkan akan ada ketersediaan 426 juta vaksin COVID-19 pada 2021. Bulan Januari akan dilakukan vaksinasi sebanyak 5.817 juta vaksin, Februari 10 juta, Maret 13,3 juta, dan April 20,4 juta. Namun, vaksinasi COVID-19 tidak bisa dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan, ada 17 kriteria masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Antara lain, 1. Memiliki riwayat terkonfirmasi positif COVID-19, 2. Wanita hamil dan menyusui, 3. Berusia di bawah 18 tahun, 4. Memiliki tekanan darah di atas 140 per 90, 5. Mengalami gejala ispa seperti batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir, 6. Ada anggota keluarga selumah yang kontak erat atau suspek atau konfirmasi sedang atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19, 7. Sedang mendapatkan terapi aktif jokah panjang terhadap penyakit kelainan darah, 8. Menderita penyakit jantung seperti gagal jantung atau penyakit jantung koroner, 9. Menderita penyakit autoimun sistemik seperti SLA atau lukus, Sjogren, Faskulitis, dan autoimun lainnya, 10. Menderita penyakit ginjal, 11. Menderita penyakit autoimun atau rheumatoid artritis, 12. Menderita penyakit saluran pencernaan kronis, 13. Menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun, 14. Menderita penyakit kanker, kelainan darah, immunofompromise atau defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transitusi, 15. Menderita penyakit diabetes melitus, 16. Menderita HIV, 17. Memiliki penyakit paru seperti asma, PPOK, TBC. Terima kasih. Terima kasih telah menonton